Saudara-saudari yang terkasih, secara singkat perkenankan saya menjelaskan perumpamaan yang sangat terkenal, yang sering disebut perumpamaan anak yang hilang. Tapi bisa juga kita ganti judulnya, perumpamaan tentang Bapak yang Maha Rahim. Dikisahkan ada seorang ayah, punya dua anak, dan yang bungsu meminta warisannya, padahal ayahnya masih hidup. Dari awal sudah kita lihat anak ini kurang ajar. Tapi karena Bapaknya baik, dia membagi hartanya, dan memberikan warisan yang menjadi hak anak bungsu itu. Tapi anak bungsu itu segera menjual miliknya. Segera dikatakan, segera. Beberapa saat kemudian dia menjual semuanya. Lalu dia pergi, pergi ke negeri yang jauh. Seakan-akan selama ini dia tertekan, seakan-akan selama ini dia tidak menemukan yang baik di rumah Bapaknya. Dia ingin segera meninggalkan rumah Bapaknya. Dan mencari kebahagiaannya di luar rumah Bapak. Inilah namanya dosa besar. Dosa besar tidak lain adalah kalau manusia meninggalkan Allah yang maha baik. Kalau mencari sendiri kebahagiaan, tidak memperdulikan perintah Allah, karena mau mencari sendiri kesenangan dan kebahagiaan hidupnya. dosa yang sesungguhnya adalah melupakan Allah, meninggalkan Allah. Dan keadaan orang berdosa digambarkan seperti anak bungsu itu, berfoya-foya, menghabiskan hartanya. Memang tidak dikatakan, tapi bisa diandaikan dia juga pergi ke pelacur-pelacur, berfoya-foya, sampai habis hartanya. Lalu terjadilah bencana di tempat itu, Pak Cekle yang membuat dia harus bekerja. Dikatakan, ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Kita tahu babi itu bagi orang Yahudi adalah binatang haram. Begitulah keadaan anak bungsu ini. Anak orang kaya yang melarikan diri dari rumah, berfoya-foya, dan akhirnya untuk mengisi perutnya, dikatakan dia harus bekerja. Dan pekerjaan yang dia terima adalah pekerjaan yang hina, menjaga babi yang adalah binatang haram bagi orang Yahudi. Itu belum apa-apa. Tadi dikatakan, ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Bayangkan, karena laparnya, dia mau makan apa yang menjadi makanan babi. Begitu rendah keadaannya. Itu pun tidak ada yang memberi. Jadi, kita bisa mengandekan untuk bisa hidup. Makanan babi pun harus dia curi supaya dia masih bisa hidup. Akhirnya, menyesallah anak ini ketika dia mengalami keadaan seperti ini. Ketika itulah muncul pikiran untuk kembali ke rumah ayahnya, memohon ampun dan mohon untuk diterima sebagai salah satu hamba. dia merasa tidak layak lagi untuk menjadi anak. Dia memutuskan untuk kembali. Itulah pertobatan. Yaitu, kalau orang sadar bahwa keadaannya adalah keadaan tidak baik. Sadar bahwa dia orang berdosa dan keadaannya itu jauh dari Tuhan, penuh penderitaan. Lalu, memutuskan untuk kembali kepada Tuhan. Kita dengar selanjutnya cerita yang sangat mengharukan. Anak ini merencanakan pengakuan yang agak panjang. Dia sudah berpikir, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. jadikanlah aku salah seorang upahan Bapak. Diulang-ulang. Mungkin dia takut kalau salah. Sepanjang perjalanan dia mengulang. Inilah kalimat-kalimat pengakuan yang dia rencanakan. Apa yang terjadi? Ketika ia masih jauh, Bapaknya telah melihat dia aneh. Mengapa ayahnya yang jauh lebih tua yang melihat anaknya lebih dahulu? Jawabannya, tentu karena ayahnya yang selalu di luar menunggu pulangnya anaknya. Maka begitu anaknya muncul, dia lebih dulu melihat. lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Singkatnya, perutnya sakit ketika melihat anaknya dalam keadaan begitu kotor seperti pengemis. Hatinya tergerak, hatinya perutnya sakit karena terlalu merasa kasihan. Maka dia berlari menemui anaknya. bukan anaknya yang berlari menemui ayahnya. Ayahnya yang jauh lebih tua lebih dulu berlari menemui dia. Merangkul dan menciumi dia. Bukan hanya mencium, menciumi dia. Itu arti aslinya. Para saudara yang terkasih, ketika anak itu merasa diterima oleh ayahnya, dia mengakukan dosanya, tetapi kalau kita bandingkan dengan apa yang dia siapkan, ada satu kalimat tidak sempat dia ucapkan. Dia tidak sempat mengucapkan kalimat seluruhnya. Tidak sempat mengatakan jadikan aku salah seorang upahan Bapak. Bapak itu sudah merangkul, memeluk, dan mengajak dia berpesta. memberi dia apa yang mewah, cincin, sepatu, pakaian terbaik, dan berpesta. Karena anak ini hilang dan ditemukan kembali. Begitu juga Allah di surga bersuka cita bersama isi surga kalau ada orang berdosa yang mau bertobat dan kembali kepada Allah. Terima kasih.